Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu damai Indonesia yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Hikmah Jalan Teluk Ber, Durensawet, Jakarta Timur Pemirsa, sebuah tema yang sengaja kita angkat dalam kesempatan kali ini agar menjadi pengingat bagi kita agar kita berhati-hati bahwa kita sedang berjalan di akhir zaman itulah tema yang kita angkat bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita Ustadz Hilmi Firdausi kemudian Babe Haikal Hassan dengan tema kenali tanda-tanda kiamat sudah dekat tentunya masih bersama kami, damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita, selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wa yasir li'amri wahlul uqdatan Uangkan da'wah ini hingga akhir hayatnya nanti Amin Bapak Ketua DKM bahkan di akhir zaman itu perbandingannya 1 banding 50 ya bu ya 1 banding 50 jadi kalau 4 gak apa-apa bu begitu mulai di Ustadz Masya Allah ini ngeri-ngeri sedap pak salah satu tanda kiamat itu makin banyaknya maksiat di mana-mana khomar perjudian, perzinahan dilakukan terang-terangan sekarang orang maksiat itu dulu orang maksiat itu gak mau ketahuan orang pak ditutup aibnya, malu maksiat itu kan aib hari ini orang dengan bangga berbuat maksiat bangga berbuat maksiat bangga mereka berzinah terang-terangan diungkapkan di internet di youtube, di podcast saya habis berzinah 5 kali malam ini saya pernah mendengarkan itu ada seorang perempuan dia FWB namanya friend with benefit berhubungan dengan 5 laki-laki berbeda dalam satu malam perzinahan bebas di mana-mana mabuk khomar perjudian pembunuhan sekarang orang maksiat sudah tidak maksiat yang standar pak kadang-kadang kita mendengar ada bapak memperkosa anaknya sampai anaknya hamil ada menantu selingkuh sama mertuanya tuh coba gak kepikirkan sama ibu yang kemarin terakhir ada pembunuhan apa seris ternyata bukan sinetron yang seris tapi pembunuhan seris pembunuhan dan segala macam kemaksiatan yang makin banyak dan kadang-kadang mungkin setan geleng-geleng kepala ini manusia idenya ada aja maksiatnya nih ya anti mainstream pak maksiat sekarang ya Rabu mengerikan sekali ini semua tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini bahwa kita akan menuju ke arah sana sebenarnya dengan Rasulullah s.a.w. diutus pun itu sudah artinya dekat dengan kiamat bu karena Rasul kita penutup zaman dan makin kesini makin kesini sudah berlalu sekitar 15 abad kita makin mendekat ke arah hari kiamat nanti begitu banyak tanda-tandanya bapak ibu bisa menyaksikan bagaimana kalau ketika kita ke timur tengah sekarang sudah lagi tidak tandu tidak gersang tapi hijau bangunan tinggi-tinggi orang berlomba-lomba membuat bangunan di Indonesia tadi saya dapat cerita dari Babeh banyak masjid di mana-mana tapi sayang orang banyak berlomba membangun masjid tapi lupa memakmurkannya di mana-mana orang ada gentong pak ada pengecrek gitu ya sumbangan-sumbangan untuk membangun masjid mempercantik masjid mempermewah masjid tapi mereka lupa mengisi masjid bahkan sekarang masjid dijadikan sebagai objek wisata dan itu tanda-tanda kiamat dulu ingat ada masjid kubah emas ya sekarang yang baru di Bandung tuh masjid Al-Jabbar satu triliun orang-orang berlomba ke sana berziarah katanya emak-emak pengajian tuh pengen ziarah pengen tahu masjid satu triliun kayak gimana ya masjid juga sama dan celakanya ketika masjid digunakan sebagai tujuan wisata itu salah satu tanda kiamat jangan seneng ya berkunjung ke masjid jangan seneng tugas kita hari ini memakmurkan masjid bukan membangun masjid karena menurut data Dewan Masjid Indonesia yang terdata ada 850 ribu masjid di Indonesia sama yang gak terdata mungkin 1 juta masjid di Indonesia kita gak kurang masjid kita hanya kurang orang-orang yang mau memakmurkan masjid ini PR besar buat kita Masya Allah masih banyak tanda-tanda kiamat Insya Allah selanjutnya nanti akan dikupas oleh guru kita kita diskusi barang bagaimana bahwa tanda-tanda kiamat sekarang sudah ada di sekitar kita Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Hilmi yang baru saja menyampaikan muka rimah yang Insya Allah menjadi sandaran bagi kita untuk lebih dalam lagi menggali tentang tanda-tanda kiamat kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini damai Indonesia ku terima kasih selamat menikmati